Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget lagi di channel Youtube Gadget Empire Di studio Mbak Gadget sudah ada, kok studio Mbak Gadget sih? Di studio Gadget Empire sudah ada kulkas lemari es dari Samsung Enaknya kulkas atau lemari es ya? Lemari es aja ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya kan Lemari es atau lemari pendingin Lemari es ini serinya adalah RT35 Sebenernya namanya panjang RT35 sekian-sekian, sektor sekian, RW sekian ya kan Tapi kita singkat aja jadi RT35 ya Nah di video kali ini Mbak Gadget mau ngasih tau alasan kenapa Mbak Gadget pilih lemari es dari Samsung ini Dibanding dengan lemari es yang ada di pasaran dengan merek yang bertebaran ya di mana-mana Tapi kenapa pilihnya Samsung sih gitu kan? Nah nanti akan Mbak Gadget kasih tau nih kepada Gadget Lover alasannya apa? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire Dengan cara klik thumbs up dulu, di subscribe, jangan lupa di subscribe dan di share channel Youtube Gadget Empire Nah apa aja sih alasannya kenapa Mbak Gadget merekomendasikan lemari es ini Buat kalian yang baru aja mau buka usaha kuliner Langsung aja kita bahas yuk lemari es dari Samsung seri RT35 Bentuk dan warna dari lemari es Samsung RT35K ini punya desain minimalis Tapi kelihatan mewah banget Ditempatkan di mana aja tuh enak dilihatnya Warna hitamnya ini disebut sebagai warna black DOI Kapasitas dari lemari es yang punya Mbak Gadget ini cukup luas yaitu 362 liter Begitu dibuka, kita bisa lihat isi dalam lemari es ini dengan sangat jelas Karena di sekelilingnya dipasangkan lampu LED yang terang Tapi tetap hemat energi Lemari es RT35K ini terdiri dari dua kompartemen Kompartemen atas dengan kapasitas 89 liter Yang bisa berfungsi sebagai freezer dan cooler Kompartemen bawah dengan kapasitas lebih besar yaitu 273 liter yang berfungsi sebagai cooler Kompartemen atas dibagi menjadi dua kompartemen dengan divider berbahan akrilik Dan terdapat juga movable ice maker yang bisa dikeluarkan jika kita tidak gunakan Terdapat juga set kompartemen di bagian pintunya Di kompartemen bagian bawah yang lebih luas Terdapat drawer big box untuk menyimpan sayuran dan buah Tiga kompartemen terbuka dengan tiga divider berbahan tempered glass Dan bagian paling atas terdapat small drawer untuk menyimpan daging atau ikan Di bagian pintu juga terdapat tiga tingkat penyimpanan dan egg tray yang bisa dilepas dan dipasang juga Lemari es Samsung RT35K sudah menggunakan teknologi digital inverter Teknologi yang bisa menghemat daya hingga 50% Dari rata-rata konsumsi daya lemari es biasa Dengan teknologi ini lemari es bisa mengatur tingkat pendinginan hingga 7 level Yang menyesuaikan dengan tingkat perubahan suhu Untuk penggunaan sehari-hari Lemari es ini mengkonsumsi daya sekitar 120 Watt saja Alasan utama kenapa Mbak Gadget beli lagi lemari es Yaitu karena sekarang Mbak Gadget hobinya kan food photography Alhamdulillah banyak banget teman-teman dari UMKM Indonesia Ada beberapa UMKM yang mengirimkan produknya Produk makanan terutama ya untuk difoto Pada saat kita mau foto makanan harus tetap fresh Jadi Mbak Gadget disitu sangat-sangat membutuhkan lemari es Yang bisa menjaga hijenitas dari makanan Karena sebelumnya ada beberapa makanan yang Mbak Gadget taruh di kulkas yang lama Kayaknya ketika difoto itu agak kurang fresh Jadi hasil fotonya juga kurang maksimal Kadang malah baunya itu juga kecampur dengan makanan yang lain Kadang di kulkas itu kan bukan hanya makanan atau cemilan aja kan yang ada di dalamnya Tapi juga ada bumbu masak, ada daging-daging, ada ikan, ada sayur Semuanya terkumpul di dalam satu kulkas Dan itu bisa merubah aroma dari makanan yang mau kita foto Walaupun makanan cuma difoto Tapi ketika diletakkan di depan kamera Kalau kurang fresh itu kayaknya enggak banget deh Di lemari es Samsung RT35K ini disematkan juga teknologi Twin Cooling Plus Jadi ada dua pendingin terpisah untuk bagian atas dan bagian bawahnya Otomatis karena punya dua pendingin terpisah Bagian atas dan bagian bawah pendinginnya jadi lebih optimal Dan bau makanan tidak akan tercampur karena udara mengalir terpisah Nah Mbak Gadget juga mau merekomendasikan lemari es ini buat gadget lover yang mau buka usaha kuliner Ini kulkas sangat bermanfaat banget buat kalian Fitur yang jadi favorit Mbak Gadget dari lemari es ini adalah teknologi smart conversion Jadi lemari es Samsung RT35K ini enggak cuma punya pendingin terpisah Tapi kita juga bisa mematikan salah satu pendinginnya untuk menghemat daya Dengan fitur ini ada lima pilihan saat kita menggunakan lemari es ini menyesuaikan dengan kebutuhan Mode regular menggunakan cooling di kompartemen bawah dan freezer di kompartemen atas Mode fridge max menggunakan cooling di kompartemen atas dan bawah untuk ruang penyimpanan yang lebih maksimal Mode energy saving menggunakan cooling di kompartemen bawah dan mematikan kompartemen atas Mode mini fridge menggunakan cooling di kompartemen atas dan mematikan kompartemen bawah Dan mode vacation yang juga menghemat daya dengan membekukan makanan Menggunakan freezer di kompartemen atas dan mematikan kompartemen bawah Dengan berbagai pilihan mode ini kita bisa menyesuaikan penggunaan daya listrik dengan kebutuhan yang berbeda Nah jadi gimana nih menurut gadget lover tentang lemari es dari Samsung seri RT35 ini Banyak banget kan alasan-alasannya kenapa kalian harus pilih lemari es dari Samsung ini Buat kalian yang masih penasaran dan ingin bertanya kenapa harus pilih lemari es Samsung ini Silahkan kirimkan komentar kalian di bawah nanti kita akan tanya jawab disitu mengenai lemari es dari Samsung ini Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu Wassalamualaikum sampai ketemu di next review berikutnya Daaaah Mau belanja dulu? Mau beli isi kulkas?